Tema bangkit dari kegagalan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Oke, jadi kata gagal ini Banyak orang itu tadi ya, waktu mendengar kata gagal itu Langsung mencarinya itu ciut Langsung merasa, ketika dengar kata gagal ini Langsung seolah-olah itu menjadi momok yang menakutkan banget Rasanya itu serem banget gitu ya Serem banget kata gagal Itu nanti kalau gagal gimana gitu ya Nanti kalau aku sudah nyoba join Oriflame Terus gak sukses, terus kalau gagal gimana gitu ya Mikirnya itu tadi ya, mikirnya itu Aduh kayak gagal itu sesuatu yang menakutkan gitu ya Nah, sekali lagi yaitu Tid Riani berbicara tentang mindset Mindset atau cara pandang kita terhadap yang namanya kegagalan itu Sangat menentukan sikap kita teman-teman Sangat menentukan apa namanya Respon kita dalam menghadapi kegagalan itu tadi Nah, banyak orang itu tadi ya Menganggap bahwa kegagalan itu akhir dari segalanya Oh ya, sudah gagal, sudah jatuh, ya sudah selesai Nah, istilahnya ending gitu ya Nasibku berakhir sampai di sini Dia merasa bahwa itu akhir dari segala-galanya Banyak orang yang merasa seperti itu Bahwa banyak akhirnya ya tadi Mereka itu gak bisa bangkit dari kegagalan Karena mindsetnya itu adalah tadi Kegagalan itu sesuatu yang menyeramkan Kegagalan itu akhir dari segala-galanya gitu loh Kalau dia jatuh itu sudah, rasanya itu sudah selesai semuanya gitu ya Nah, teman-teman ya Perlu diingat ya Mindset itu atau cara pandang itulah yang menentukan kita dalam menghadapi yang namanya kegagalan Nah, ini mindset-mindset yang perlu teman-teman adopsi Supaya teman-teman ini bisa bangkit dari yang namanya kegagalan itu tadi Yang pertama, sebetulnya bukan gagal Tapi belum menemukan cara yang tepat Dan kita sudah menyerah Padahal kalau kita ingat waktu kecil Kita belajar berjalan Berapa kali kita jatuh? Ketika kita belajar naik sepeda Berapa kali kita jatuh? Nah, apa jadinya kalau kita menyerah? Kita tidak akan bisa jalan lagi ya Waktu bayi ini katakanlah kita belajar berjalan Itu jatuhnya boleh balik kan? Jatuhnya ribuan kali itu ya Tapi ketika kita tidak menyerah Ketika kita bangkit lagi dan kita mencoba lagi untuk berjalan Dan akhirnya kita bisa jalan Apa jadinya kalau kita itu menyerah? Dan akhirnya kita tidak mau nyoba lagi belajar naik sepeda Kita tidak mau berlatih lagi naik sepeda Akhirnya selamanya kita tidak akan bisa naik sepeda Jadi sebetulnya bukan gagal Tapi itu adalah proses untuk belajar Proses untuk belajar cara menemukan yang lebih tepat Oh, kalau aku jalanku gini Aku mengatur jalan keseimbangku gini Aku harus gini Oh, kalau naik sepeda ini Caranya ini harus Ini loh Apa satu Ditaruh di Apa namanya Di pedanya dulu Terus sambil jaga keseimbangan Terus kita harus ngayuh Nah, artinya itu bukan gagal teman-teman Artinya adalah kita harus Kita untuk apa namanya Menemukan cara yang lebih tepat lagi Ya Sebetulnya bukan gagal Tapi kita belajar untuk bersabar Ya Bersabar apa? Bersabar menunggu waktu Tuhan Ya Kita tahu bahwa semua ya Semua itu apa istilahnya ini ya Bumi dan lainnya itu adalah kontrol Dalam kontrol tangannya gitu ya Dalam kontrol dalam kuasanya Itu ya Ya Jadi Sebetulnya bukan gagal Tapi kita belajar untuk bersabar Menunggu waktu Tuhan berkata Ya nak Ini saatnya kamu menuai Ya Ini saatnya kamu menikmati hasilnya Ini saatnya kamu memetik hasilnya Karena Kalau semua ya sesuai dengan harapan kita Ya Kita akan menjadi orang yang sombong Ya Kita akan menjadi manusia-manusia yang sombong Yang merasa enggak butuh orang lain lagi Itu ya Coba nih Katakanlah kalau dalam hidupmu ya Semasa hidupmu ya Semasa hidupmu itu dari kecil sampai kecil sampai kecil Hidupmu itu happy Terus Apa namanya Bahagia Terus hidup itu enak Terus Apa jadinya kita? Kita pastinya akan jadi orang-orang yang sombong Ya Kita pastinya jadi orang-orang yang Apa namanya Merasa bahwa Aku bisa semuanya Aku bisa sendiri gitu ya Tanpa orang lain Tanpa Tuhan Aku enggak perlu Tuhan Betul? Nah Kadang memang ada hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan Terjadi dalam hidup kita Ya Tuhan mau agar kita itu bersandar padanya Bukan pada manusia Ya Bahkan kadang untuk mencapai kesuksesan Ya Kita harus mencoba Ya Seperti tadi nih Kalau kita mau sukses ya Kita mau capai level diamond di Oriflame Ya Kita pengen dapat mobil CRP di Oriflame Ya Tentunya kita harus join Itu ya Harus join Oriflame dulu Ya Setelah join Oriflame Kita harus mencoba menawarkan produknya Harus mencoba menawarkan peluang bisnisnya Ya ke teman-teman kita Itu ya Dan tadi ketika kita menawarkan Itu ya Pastinya adalah kita mengalami penolakan Nah banyak orang waktu ketemu penolakan itu Satu kali Dua kali Tiga kali Empat kali Sepuluh kali Bahkan dua puluh kali Terus orang itu langsung Apa namanya Menganggap bahwa Penolakan-penolakan itu dianggap Oh ya memang aku gak bisa Memang aku tuh gagal Di Oriflame itu susah Di Oriflame itu Eh aku tuh gagal Aku sudah gagal Di Oriflame Banyak orang yang merasa seperti itu Dan akhirnya mereka berhenti Dan akhirnya mereka memang jadi orang gagal selamanya Ya Padahal ya Padahal itu tadi penolakan-penolakan itu Itu ya Itu sebetulnya tantangan Ya Tantangan Ya Yang harus kamu lewati Untuk menuju sebuah kesuksesan Ya Penolakan-penolakan itu Yang kamu anggap sebagai kegalaan itu Sebetulnya adalah sebagai ujian Untuk kamu menaik Ya Naik menuju ke level berikutnya Ya Sama seperti ketika kita mau naik kelas nih Dari 6 S Ketika kita mau naik ke SMP Ke jenjang SMP Kita harus lewati yang namanya ujian Nah sama Di Olive Lake Ya sama dengan Ketika kita menghadap apa namanya Menuju puncak kesuksesan Itu ada Rintangan atau tantangan Atau ujian yang harus kita lewati Ya Untuk tadi Tuhan Bawa kita ke level yang berikutnya Ke tempat yang lebih tinggi Jadi sebetulnya itu bukan gagal Tapi memang adalah Tantangan yang harus kita lewati Untuk Tuhan ini Apa namanya Bahwa kita ke level yang lebih tinggi Anggap kegagalan itu sebagai Batu pijakan Batu pijakan kita Untuk naik ke level yang lebih tinggi Ya Bukan untuk menjatuhkan kita Ya Bahkan event Event ya Event Bahwa mungkin Tuhan izinkan orang lain dipakai Sebagai alat Misal Misalnya kata-kata Ditipu teman sendiri Ya Ditipu teman sendiri Dan sebetulnya Itu Tuhan ingin kita belajar Bahwa besok kita harus Lebih hati-hati Ya Jangan mudah percaya Sama teman Ya Nah Kalau kita sudah tadi Nah Apa namanya tadi Ya Kalau tadi sampai Kita sudah mengalami kegagalan Dan kegagalan terus Itu terjadi terus Misalnya ditipu teman nih Sekali Besok ditipu teman sekali Artinya Tidak pernah Artinya Orang itu tidak pernah belajar Karena apa Itu tadi Ya kan Tadi istilahnya Ditipu itu Tadi Supaya kita belajar Ya Tidak mudah percaya Kepada teman Itu ya Supaya Nah kalau kamu Tidak pernah belajar Itu tadi Jatuh terus Jatuh di lubang yang sama Ya Nah Jadikan Bahwa kegagalan itu Untuk belajar Jadi lebih baik Ya Nah Nasen-nasen itulah Atau cara pandang Itulah yang Ya Cara pandang terhadap kegagalan Itulah yang perlu Teman-teman ubah Jadi sebetulnya Bukan gagal Tapi belajar Sebetulnya Bukan gagal Tapi Tuhan minta kita Agar lebih bersabar Tuhan Minta kita Agar untuk Lebih Menyandarkan Apa namanya Bersandar kepada Tuhan Ya Bukan kepada manusia Ya Jadi Ubah Cara berpikir Atau Mindset Teman-teman Tentang Sebuah kegagalan itu Ya Oke Jadi gagal itu Belum menemukan Cara yang tepat Ya Kita mau Tuhan Tuhan mau Supaya kita itu Ketemu Cara yang lebih tepat Gitu ya Nah Apa yang menyebabkan Seorang susah bangkit Dari sebuah kegagalan Apa Nah banyak orang Seperti itu ya Banyak orang itu Setelah gagal Terus dia merasa Bahwa He Apa namanya Sudah Berakhir semuanya Sudah Apa namanya Sudah Ya sudah Habis gitu ya Sudah habis gitu ya Karena ya Mereka itu Terlalu sibuk Mencari kaming hitam Ya Banyak orang itu Enggak bisa Enggak bisa move on Enggak bisa bangkit Dari gagal Karena Mereka terlalu sibuk Mencari kaming hitam Ya Siapa ya Yang bisa Kusalah ini Ya Atas kegagalanku Atas kejatuhanku Nah banyak orang yang sibuk Mencari ini tadi Ya Mencapai ini Dan akhirnya Mereka gak bisa move on Atau gak bisa bangkit Dari kegagalan itu Yang kedua adalah Mengasihani diri sendiri Ya Mengasihani diri sendiri Itu seperti apa Jadi Riani cerita ya Jadi Beberapa hari ini AC di kamarnya Estrela ini Rusak Rusak Gak tahu rusaknya kenapa Terus kita berperbaiki Akhirnya Si Estrela ini tidur Sama kita Anak-anaknya Estrela Sama Esther Tidur kita Ya karena kasurnya Gak aku cukup Jadi cukupnya Hanya untuk papi-papi Sama Esther Jadi Estrela tidur di bawah Nah satu malam Satu malam itu Adalah Jadi Riani Karena sudah ngantuk Terus Riani Buru-buru Mau pakai krim malam Menuju ke Meja Rias Dan harus melewati Tempatnya Estrela Tidur di bawah itu tadi Dan karena terburu-buru Riani juga kurang hati-hati Akhirnya Riani itu Nginjek Nginjek tangannya Si Estrela Dan akhirnya Si Estrela bangun Nangis Apa namanya Tentanganku sakit Ini Mami tadi Nginjek tanganku Terus Saya Langsung Mami ini Langsung Minta maaf Mami kurang hati-hati Mami Tidak sengaja Nginjek tangannya Estrela Terus Kemudian Setelah Minta maaf Akhirnya sudah oke Sudah diem Sudah tidur Ternyata Misi sesenggukan Misi sesenggukan Nangis Terus Aku tanya lagi Sama Estrela Mami tanya lagi Sama Estrela Kenapa Estrela Misi nangis Ya sakit Tanganku Misi sakit Diinjek sama Mami Terus Riani Tadi itu Mengasihani diri sendiri Riani Sebagai seorang Mami Rotok sadis Menedik mananya Rotok sadis Terus Kemudian Tadi kan Mami sudah salah Mami sudah Maku salah Mami sudah minta maaf Terus Kemudian Ketika Tadi ya Sudah minta maaf Terus Kemudian Kamu nangis Misi sakit Terus kemudian Waktu kamu nangis Waktu kamu Mengasihani diri sendiri Mengasihani diri sendiri Tinggal cara nangis Itu Misi nangis Gitu Sesenggukan Terus Setelah sesakitmu Hilang Sadis ya Jadi Riani Tanya Apa nama Langsung Supaya Dia Tidak mengasihani diri sendiri Sesakit Itu Tidak mungkin Riani Sengaja Riani Sengaja Untuk Nginjek Tangannya Si Estrella Mungkin Karena memang Kesalahanku Kurang hati-hati Kurang hati-hatiku Kurang hati-hatinya Mami Sehingga Mami ini Sampai Nginjek Tangannya Si Estrella Tapi Tadi Terus Mau nyalahin Mami Terus 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 Nangis Terus 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 Nangis Apa Namanya Dan Akhirnya Kamu tidak tidur Terus Kemudian Dengan Kamu Nangis Ini Serasa Sakit Hilang Enggak Kan Habis Itu Langsung Estrella Diem Dan Terkembali Nah Banyak Orang Mengasihani Diri Sendiri Selama Mengasihani Diri Sendiri Semakin Berjalan Semakin Didenabobok Sakit Disakiti Sama Temanku Sakit Gagal Jatuh Sakit Mengasihani Diri Sendiri Teman Teman Self Pity Self Pity Inilah Yang Membuat Kita Tidak Bisa Bangkit Dari Kegagalan Kita Stop Self Pity Stop Self Pity Jangan Pernah Mengasihani Diri Sendiri Berhenti Mengasihani Diri Sendiri Oke Ya Nah Banyak Orang Itu Tadi Berbicara Tentang Kami Hitam Karena Self Pity Itu Tadi Yang Membuat Kita Tidak Bisa Bangkit Atau Tidak Bisa Move On Dari Kegagalan Kita Tadi Akhirnya Bukanya Kita Sudah Tau Jatuh Terus Malah Mengasihani Aduh Aku Sakit Gini 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 Akhirnya Orang Itu Tadi Bermain Dalam Lubang Kejatuhannya Dia Dan Dia Tidak Bisa Bangkit Bahkan Dia Malah Semakin Losor Semakin Terjerembab Kedalam Kubangan Kubangan Yang Sama Karena Itu Tadi Self Pity Mengasihani Dirinya Sendiri Itu Tadi Nah Bicara Tentang Kami Hitam Jadi Manusia Itu Genderung Blaming Atau Menyalahkan Orang Lain Menyalahkan Orang Lain Atas Keadaannya Jadi Seperti Sama Kisah Dari Apa Namanya Itu Kisah Orang Lumpuh Orang Lumpuh Yang Dia Selama 38 Tahun Berada Di Kolam Betesda Dan Waktu Itu Tuhan Datang Dan Tuhan Bertanya Ke Orang Lumpuh Mau Engkau Sembuh Orang Lumpuh Ini Tidak Jauh Mau Atau Nggak Nggak Jawab Tapi Orang Ini Apa Jawabnya Nggak Mungkin Tuhan Karena Nggak Ada Orang Yang Menggedong Ku Dan Menurunkanku Ke kolam Ketika Kolam Betesda Ini Bergoncang Airnya Jadi Dipercaya Kalau 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 Ada Satu Waktu Kalau Kolam Itu Bisa Bergoncang Airnya Dan Setiap Orang Yang Turun Kedalam Kolam Itu Maka Semua Penyakitnya Apapun Itu Akan Sembuh Nah Si Orang Lumpuh Menunggu Di Dalam Kolam Menunggu Di Pinggiran Kolam Itu Berharap Orang Lain Yang Melakukannya Istilahnya Yang Menggendong Dia Untuk Menuju Kolam Ketika Kolam Waktu Tanya Ke Orang Lumpuh Ini Dia Bertanya Mau Sembuh Tapi Tadi Dia Tidak Jawab Mau Atau Tidak Tapi Jawab Menyalahkan Orang Lain Tidak Mungkin Tuhan Mana Ada Orang Yang Menggendong Mereka Sendiri Yang Istilahnya Untuk Turun Kekolam Ketika Air Di Dalam Kolam Berdese Bergoncang Pertanyaannya Mau Atau Tidak Sama Seperti Ditanya Mau Sukses Tidak Tapi Banyak Orang Jawabnya Bukan Mau Atau Tidak Bukan Tapi Jawabnya Aku Tidak Pinter Ngomong Aku Tidak Punya Modal Aku Tidak Bukan Menjual Aku Kuper Aku Tidak Pinter Ngomong Gimana Caranya Jualan Nah Ini Banyak Selfity Excuse Eh Sorry Bukan Selfity Excuse Cari Cari Alasan Nah Sebetulnya Itu Urusan Tuhan Itu Urusan Tuhan Mau Kamu Tidak Pinter Ngomong Tidak Cuma Tanya Mau Sembuh Mau Sukses Jawabannya Mau Atau Tidak Bukan Menyalahkan Siapapun Atau Menyalahkan Keadaan Menyalahkan Hati Aku Tidak Pinter Tuhan Aku Tidak Punya Modal Aku Terlahir Dari Keluarga Miskin Apa Bisa Aku Kaya Apa Bisa Hidupku Berubah Bisa Hidupku Sukses Pertanyaannya Adalah Mau Engkau Bandit Mau Engkau Sembuh Nah Terus Kemudian Habis Itu Nah Tadi ya Dan akhirnya Tadi ya Tuhan bilang kan Tuhan bilang ke Apa namanya Ke orang lembut tersebut Bangun Bangun itu artinya apa Kita harus sadar Hey Wake up Wake up Misalnya kamu tahu jatuh Bangun Menyadari keadaanmu Bahwa kamu itu sedang terburuk Dan harus bangkit Banyak orang itu merasa Terlalu lama menikmati Keterburukannya Terlalu lama sakit Terlalu lama berada dalam Kepahitan Lalu menganggapnya bahwa itu Hal yang biasa Dan akhirnya dia menikmati Hal itu Dan tanpa disadari Orang itu gak mau bangkit Dari Atau gak keluar Dari Keterburukannya Sadis ya Eh misalnya apa Ironis gitu lah Istilahnya Ngeri gitu ya Ngeri ya Terus Tuhan Yang kedua berkata Angkat tilamu Angkat tilamu Bereskan tilamu Bersihkan yang lama Baharui pikiranmu Baharui cara pandangmu Baharui cara berpikirmu Seperti orang lumpuh Di kolom BTSD Dia menganggap bahwa Nah waktu ditanya ya Maukah engkau sembuh Tapi dia menjawab Gak ada yang ngendong aku Ya Tuhan kan Sebetulnya tadi Banyak orang mikirnya Gak perlu Apa namanya Terlalu apa ya Mikir Terlalu pintar gitu ya Terlalu pikir Ah mana mungkin Kalau aku tuh gak Apa aku gak pintar ngomong Aku gak punya banyak teman Mana bisa aku sukses di Oriflame Orang terlalu banyak itu tadi Ya Sebetulnya Tuhan punya banyak cara Tuhan punya banyak cara Untuk membuat kamu tuh sukses Gitu ya Mau gak Gak peduli kamu Gak pintar ngomong Gak peduli kamu Gak pinter Apa namanya Gak pinter jualan Gak peduli kamu Gak punya banyak teman Ya Ya itu tadi Sudah tahu Sudah tahu Gak pinter ngomong Ya belajarilah Cara ngomong Ya Di Oriflame banyak pelatihan Pelatihan Banyak training-training Yang membuat Yang gak pinter ngomong Jadi pinter ngomong Gak tahu cara jualan Jadi pinter jualan Ya Belajarlah Sudah tahu Sudah tahu Tadi ya Sudah tahu Kamu tuh sakit Sudah tahu Kamu itu Apa namanya Sedang dalam jatuh Ya cari obat Jangan terus Meratapi Sudah tahu Kamu kepaitan Ya harus mengampuni Sudah tahu Keadaanmu Ekonomi Susah Ya Cari solusi Bangkit Beresin Jangan berdiam diri Sudah tahu Tadi jatuh Jatuh Terus kemudian Setahu jatuh Ya misal obat Bangkit Jangan Cuma Jangan Jangan Meratapi diri Jangan Salpiti Terus yang ketiga Tuhan berbicara Berjalanlah Artinya apa Kalau kita mau keluar Dari keterburukan kita Ya harus berjalan Ya Harus bergerak Jangan diem aja Ya Mau hidupnya berubah Menjadi lebih baik Ya Mau keluar hidupnya Dari yang namanya susah Ya berusahalah Ya teman-teman Nah Tadi ya Apa yang harus kita lakukan Tadi ya Jadi kita tadi Sudah bahas ya Bahwa Tuhan bilang Bangunlah Bangun itu artinya apa Kayak kita bangun Dari hidup Kita harus sadar Bahwa kita itu jatuh Nah sudah jatuh Ya jangan Jangan Meratapi diri sendiri Jangan menyalahkan Orang lain Jangan menyalahkan keadaan Tapi bangkit Istilahnya sadari Kalau kamu itu jangan jatuh Bangun bangkit Yang kedua Angkat hilang Beresin Ya Belajarlah Cari solusi Ya Yang ketiga adalah Berjalanlah Berjalanlah Bergerak Berusaha Ya Terus kemudian Nah Apa yang harus kita lakukan Tadi ya Hampir sama seperti tadi Apa yang harus kita lakukan Supaya Kita itu bisa bangkit Dari keterpurukan Ya Yang pertama adalah Secara Udah ya Ubah cara pandang kita Terhadap kegagalan Ya Cara pandangmu Ya Apa namanya Cara berpikirmu Terhadap kegagalan itu Atau Cara pandang Persepsimu Tentang kegagalan itu Ya akan menentukan Sikapmu Akan menentukan Tindakanmu Akan menentukan Responmu Ya Tadi Ya kalau kamu merasa bahwa Itu sebetulnya bukan gagal Tapi belajar menemukan Cara yang lebih cepat Sehingga kita Cari lagi Cara yang lebih benar Gimana ya Oh ternyata Pasarnya sudah berubah Aku harus Mubah caraku Aku harus bisa Memenuhi kebutuhan pasar Ya Oke Yang kedua adalah Introspeksi diri Ya Cara kedua Supaya kita bisa Banti dari gagalan Kita Introspeksi diri Ya Introspeksi diri apa Ya kita tanya Kita tanya Kita istilahnya Ngobrol Ngedeketin diri ke Tuhan Kita tanya ke Tuhan Tuhan Kurangku dimana Terus kita juga harus Apa namanya Kita tanya ke Tuhan Kita harus bisa Mengambil ikhpahnya Tuhan kira-kira itu Mau belajar Tuhan pengen kita itu Belajar apa Dari kejadian ini Ya kita Deketin ke Tuhan Kita ngobrol Ngobrol sama Tuhan Kita tanya Tuhan mau kita itu Belajar apa Dari kejadian ini Ya Terus kemudian Mungkin tadi ya Kita ada Yang kita Belum kita lakukan Atau kita Belum lakukannya Dengan baik Ya akhirnya Kita gagal Ya Itu kita harus Introspeksi diri Yang ketiga adalah Move on tingkat tinggi Ya cara kita Bangkit dari kegagalan Kita harus Move on tingkat tinggi Ya Ketika kita Nggak bisa move on Ketika kamu terus Meratapi kegagalanmu Maka itu Nggak akan berubah Jadi lebih baik Ya Jadi move on Bangkit Ya sudah tahu Gagal bangkit Terus yang keempat Adalah Selalu milikilah Pengharapan Teman-teman Ya Milikilah pengharapan Bahwa hari yang terbaik Itu belum datang The best is yet to come Yang terbaik Belum datang Ya Teruslah berharap Teruslah percaya Bahwa Tuhan selalu Sediakan yang terbaik Buat kita Ya Tuhan itu selalu Sediakan yang terbaik Buat setiap hidup kita Jadi Tugas kita adalah Menjemputnya Tugas kita adalah Terus melangkah Tugas kita adalah Terus Melakukannya yang terbaik Dan tugas Kita adalah Mempercayai Bahwa dia Tuhan adalah Pencipta yang baik Tuhan yang sangat baik Yang merancangkan yang terbaik Buat setiap hidup kita Oke Sekian teman-teman Go live siang hari ini Bertema Bangkit dari keterpurukan Bangkit dari kegagalan Semoga go live siang hari ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Kalau video ini Bermanfaat Buat teman-teman Bisa like Ya Comment positif Atau Share Bagikan Ya Sehingga Banyak teman-teman Itu Boleh Apa namanya Mengambil Mengambil manfaat Dari video Go live siang hari ini Oke Terima kasih teman-teman Semuanya Sampai jumpa Kembali lagi Dengan go live Riani Berikutnya Yang tentunya Menginspirasi Buat teman-teman Semuanya Oke Selamat siang Teman-teman Bye Bye Salam sukses Salam cantik Dari Riani Mami sukses Bye Eh Yang introspeksi Dan self-reminder Always Yes Evelyn Semoga Ini Apa namanya Membuat Evelyn Itu bisa Introspeksi Diri Dan self-reminder Ya Oke